Soal whatsapp guys, balik lagi bersama gue disini Leon di channel online kun di konten pembahasan iceberg bertemakan disturbing movie Jadi ya seperti yang udah kalian tau di konten iceberg ini gue bakal membahas beberapa film yang udah gue kategorikan level-levelnya Jadi setiap level akan ada beberapa film yang kubahas dan semakin naik levelnya akan semakin naik juga tingkat kebrutalan dari film-film yang kubahas Ya by the way list dari video ini itu kudapetin dari google ya kan yang dimana pas gue nyari konteksnya itu ternyata google juga punya iceberg tersendiri coy Jadi ya daripada gue ngambil dari punya orang di reddit mending gue langsung ambil dari google langsung Dan by the way mungkin bakal aku tambah sedikit-sedikit kali ya Jadi ya mungkin langsung aja gue juga udah gak sabar pengen ngejelajahin beberapa film ini Langsung kita masuk videonya, kalian stay tune coy Chika Gento Gekiga Sojo Tsubaki Oke jadi film satu ini itu lebih dikenal orang-orang dengan judul Midori Yang dimana film ini tuh rilis pada bulan Mei tahun 1992 Disutradarai oleh orang bernama Hiroshi Harada Dan seperti konsep video kali ini, filmnya itu disturbing parah coy Saking disturbing filmnya, plot twist dan cerita yang dimasukkan ke film satu ini itu gak masuk akal sama sekali Untuk sinopsisnya sendiri menceritakan tentang gadis miskin berusia 12 tahun bernama Midori yang ibunya meninggal dunia Dikarenakan dia tidak memiliki siapapun lagi, dia hanya kenal kepada seorang pria yang menawarkan simpati dan panduan kepadanya Midori pun mau tidak mau mengunjungi alamat pria tersebut Yang dimana dia ditipu dan dipaksa untuk bergabung dengan grup sirkus anehnya Dan grup sirkusnya itu beneran aneh ya Kayak personil-personilnya itu badannya gak jelas dan ada cewek bertitip juga Yang banyak lah pokoknya Dan ya dikarenakan ada beberapa detail-detail disturbing yang gak bakalan bisa aku ceritain di Youtube Kalian coba tonton sendiri aja film satu ini Tunggah Tunggah Sampai Kamu 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 Ya, yang kedua ada film berjudul Saw. Jadi ya, film Saw merupakan salah satu film bertemakan horror disturbing yang cukup populer dan dikenal oleh banyak orang. Jadi ya, untuk sinopsisnya sih cukup simple yang dimana nanti di filmnya akan ada orang yang dikumpulkan di satu tempat untuk memainkan sebuah permainan. Nah, jadi orang-orang yang ada di sana itu otomatis ikut permainan ini yang dimana mereka harus memecahkan sebuah teka-teki atau puzzle untuk menyelamatkan dirinya. Setiap langkah atau opsi yang mereka pilih itu akan menentukan kehidupan orang coy, maupun dirinya atau temannya yang diculik bersama. Plot twist yang ada di dalam film ini juga beneran siapa sangka sih ini mah. Dan gak cuma dari plot twistnya doang, dari grafiknya, dari cara ini-ininya itu waduh gila banget coy. Ya, walaupun film satu ini itu ceritanya fiksi atau cuma dibuat-buat saja, tapi menurut gue ini sudah termasuk disturbing sih. Kayak ya, kalian bayangin aja tiba-tiba bangun di tempat yang kalian gak tau dimana ya kan. Terus tiba-tiba ada jiksau muncul depan muka lu, ngasih petunjuk untuk memainkan sebuah game yang nyawa taruhan. Jadi ya, kalian coba tonton sendiri aja atau kalian coba tonton sama temen-temen kalian, ini menurut gue adalah salah satu film terseru gitu. Apalagi kalau emang lagi nginep sama temen atau lagi sama gebetan, ya 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 gitu lah, panjang panjang. Intinya ya, kalau emang kalian pengen nonton, kalian tonton aja, kalau gak mau kalian takut ya gak usah gitu, oke? Di level kedua, ada film dengan judul Imprint yang keluar pada tahun 2007. Jadi ya, film satu ini itu disutradarai oleh orang bernama Takashi Miike. Mungkin kalian udah pernah melihat beberapa karya atau beberapa film yang disutradarai oleh beliau, seperti film Crow Zero, film Ninja Kids, itu semua Takashi Miike yang sutradarai. Salah satu filmnya yang berjudul Imprint adalah film yang dibanet atau dilarang untuk tayang di TV di beberapa negara dikarenakan kebrutalannya. Jadi ya, sebenarnya film satu ini itu akan tayang di salah satu TV series Amerika yang bernama The Master of Horror. Di season 1 episode 13, film berjudul Imprint yang disutradarai oleh Takashi Miike dijadwalkan tayang perdana pada tanggal 27 Januari tahun 2006. Tetapi, dikarenakan filmnya yang sangat brutal dan disturbing membuat produser TV-nya meng-cancel film satu ini. Untuk sinopsisnya sih, film satu ini menceritakan tentang seorang pria asal Amerika yang bernama Christopher. Dia mencari cintanya yang hilang di Jepang beberapa tahun sebelumnya. Christopher jatuh cinta kepada salah satu gadis Jepang yang berprofesi sebagai pelacur. Dia berjanji untuk kembali lagi dan menjemputnya setelah itu akan membawa cewek ini ke Amerika dan tinggal damai bersamanya. Namun sayangnya, cewek itu hilang entah kemana dan si Christopher ini dia mencarinya sampai ke suatu pulau yang dimana itu isinya cuma pelacur dan ya orang-orang begitu saja. Di situ, dia akan bertemu dengan wanita yang bekerja di sana dan dia akan menceritakan hal-hal disturbing yang dia alami sampai dia berakhir di tempat itu. Dan lanjutan ceritanya gimana, kalian coba tonton sendiri aja, gue gak pengen terlalu spoiler gitu. Cuman ya, karena emang tema video kali ini adalah Iceberg Disturbing Movie, bukan film cinta-cinta, ya kan? Dan ya, kalian tahulah bakalan ngarah kemana film satu ini. Oke, di selanjutnya ada film berjudul Africa Blood and Gods. Oke, jadi film satu ini itu merupakan film dokumentasi dari akhir era kolonial di Afrika sana. Bergenre sokumentari, film dokumenter yang menampilkan topik-topik sensasional, film ini mendapat kritik dan pujian karena kontennya yang kontroversial. Namun filmnya tetap dianggap sebagai film yang sangat penting dalam sejarah pembuatan film dokumenter. Jadi ya, dirilis pada tanggal 11 Februari tahun 1966 di Italia, film satu ini itu bertemakan sokumentari seperti yang udah kubilang. Jadi basically, sokumentari itu adalah salah satu genre film yang dimana dia itu berupakan dokumenter, cuman itu versi aslinya coy, jadi ada beberapa relive event yang dimasukkan ke dalam kontennya. Contohnya di film satu ini, yang dimana di dalam filmnya itu akan dilihatkan beberapa footage perang aslinya coy. Kayak ntar bakalan dilihatin banyak bergelempangan dan banyak darah-darah segala macem detail-detail seperti itu. Makanya, film satu ini termasuk salah satu film disturbing no sensor terparah yang pernah ada. Ya, gue pribadi juga termasuk suka nonton film-film dokumenter, apalagi film yang seperti ini. Jadi mungkin kalian yang suka sama sejarah-sejarah gitu, kalian coba nonton film satu ini menurut gue cukup seru coy. Di selanjutnya ada film berjudul Jung Films yang dibuat oleh orang bernama Kiyota Surisaki. Oke, jadi film satu ini itu adalah film yang bergenre sokumentari. Jadi bagi kalian yang gak tau sokumentari itu apa, itu adalah film dokumenter tapi versi brutalnya coy. Jadi ya pembuatnya, Surisaki Kiyotaka adalah seorang protografer yang suka membuat film juga. Nah, tapi seleranya dia ini agak aneh coy, karena emang dia itu suka melihat art atau karya seni dari kematian gitu. Jadi ya di film satu ini, dia akan melakukan beberapa perjalanan ke negara-negara tertentu untuk mendokumentasikan hal-hal begitu. Jadi ya kesan gue nonton filmnya itu kalian kayak nonton orang nge-vlog anjir, cuman kontennya itu waduh sangat brutal ya. Apalagi seperti tema video kali ini, itu bakalan disturbing banget. Jadi ya, gue gak terlalu rekomendasiin ke kalian, tapi bagi kalian yang pengen nonton, kalian bisa tonton sendiri. Ntar bakalan aku sediain linknya apa enggak, gue juga gak tau. Kalau emang ada, bakalan aku taruh di deskripsi coy, oke? Oke, di selanjutnya. Selanjutnya, ada film dengan judul Red Room yang keluar di tahun 1999. Jadi ya, film satu ini adalah film yang dibuat oleh orang bernama Daisuke Yamanouchi, yang isi filmnya itu sangat aneh dan disturbing parah coy. Ya, untuk tema filmnya sendiri, kalian udah tau konteks Red Room gimana, tapi gue gak tau juga, ini adalah awal pertama Red Room ditemukan atau emang udah ada dari sebelumnya. Cuman konteksnya itu sama coy, jadi ntar akan ada beberapa orang dikumpulkan di satu ruangan untuk... Jadi ya, lebih tepatnya di filmnya itu akan ada satu cowok dan tiga cewek, yang satu ceweknya tuh cakep banget anjir, sumpah gak bohong gue. Jadi ya, mereka berempat itu dikunci di sebuah ruangan bernama Red Room atau ruangan merah, yang dimana tugas mereka di sana adalah bermain game raja. Jadi ya, bagi kalian yang gak tau konteks dari game king atau game raja di Jepang, itu adalah nanti orang-orang ini harus memilih sebuah benda gitu, dan bendanya yang beda sendiri, dia akan menjadi rajanya. Jadi ya, untuk di film Red Room satu ini, ntar dia bakalan berbentuk kartu, dan bagi yang dapet kartu berbeda, dia bisa milih gitu, apa yang harus mereka lakukan kepada victim-victim atau orang yang gak dapet kartu rajanya. Dan ya, intinya mereka semua harus bermain game-game brutal itu, sampai ada last man standing, atau orang terakhir yang berdiri. Yang dimana, kalau emang kalian menang, itu nanti bakalan dikasih 10 million yen, atau 10 juta yen, yang gak tau berapa rupiah, nanti ku taro dah di screen berapa. Dan ya, beneran, ini adalah salah satu film dengan plot twist tergila yang pernah ada coy. Karena bener, gue nonton film satu ini, itu gak expect sama sekali apa yang bakalan terjadi ke depannya, kayak gak bakalan bisa ketebak anjing. Contoh salah satu scene-nya yang paling gila, itu adalah ketika si cowok ini dikasih gauk-gauk 3000, terus digigit anjing, diputus. Oh, saya, 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 dan gak cuman itu aja, banyak juga plot twist-plot twist gila yang mereka lakukan, yang pokoknya disturbing semuanya, kalian gak bakalan bisa bayangin lah. Jadi ya, itu dia filmnya, walaupun ini disturbing, cuman ya ini bukan layak ditonton sih. Cuman kalian-kalian yang pengen nonton, ini lumayan seru juga coy, apalagi, ya, 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 nonton lah, kalau mau, kalau gak, yaudah anjing, gak peduli gue. Sonen no Han Zai, atau yang lebih dikenal sebagai Juvenile Crime 1997. Oke, udah masuk di level ketiga, yang dimana di level tiga ini, kita mulai dengan sesuatu yang sangat disturbing, dikarenakan film satu ini, itu terinspirasi dari dunia nyata. Jadi ya, bener, film Sonen no Han Zai, atau film Juvenile Crime, itu menceritakan tentang seorang gadis perempuan bernama Junko Furuta, yang mengalami 40 hari seperti di neraka. Singkat ceritanya, Junko Furuta, yang masih duduk di bangku sekolah pada tahun 1988, dicukit oleh empat orang laki-laki, dan disik selama 40 hari tanpa berhenti. Gadis yang masih berumur 17 tahun pada saat itu pun, berakhir tragis dengan, aduh, parah banget lah pokoknya. Jadi ya, basically, film Sonen no Han Zai itu menceritakan tentang kisah tersebut, yang direplika atau dibuat ulang. Dan seperti yang kalian tahu, di tahun pembuatan filmnya, 1997, itu masih belum ada filter gitu. Jadi apa yang terjadi, beneran direplika segila banget pokoknya. Jadi ya, dari malam pertama sampai malam ke-40, detailnya, apa yang mereka lakukan, itu semua dibuat ulang di movie atau di film satu ini. Wah, gue nontonnya sih gila banget ya. Apalagi, film satu ini, itu diambil dari dunia nyata. Jadi, apa yang terjadi di filmnya, itu terjadi kepada salah satu korban, bernama Junko Furuta, yang dia alami selama 40 hari. Jadi ya, dari situ udah kebayangkan seberapa disturbing film satu ini. Oke, di level selanjutnya. Ada film dengan judul Bennett from Television, tahun 1998. Jadi ya, film satu ini adalah film dokumenter yang dibuat oleh orang bernama Joey Francis. Untuk sinopsis atau ceritanya sendiri sih berbagai macam ya, karena emang di dalam film satu ini, itu memiliki banyak sekali cerita-cerita yang berbeda. Jadi ya, di dalam filmnya ini, itu kalian kayak nonton on the spot gitu. Jadi, nanti di dalam filmnya akan ditunjukkan beberapa footage dan akan dijelaskan beberapa konteksnya. Tapi ya, balik lagi, karena pembahasan kita di video kali ini adalah film disturbing ya kan. Jadi, di film Bennett from Television ini, itu memiliki konten-konten yang sangat gila banget coy. Jadi ya, ada beberapa footage kayak dilihatin sebelum sebuah kejadian terjadi, atau ada footage dari hidden camera, ada footage dari gangster-gangster, ada dari demo, segala macam kayak gitu-gitu. Tapi, nggak semuanya bertemakan gitu ya, karena ada beberapa klip atau beberapa kontennya yang membahas tentang banteng merah. Eh, eh, maksudnya, eh, eh, ya, yang kumaksud. Jadi, ada event dari banteng di Spanyol gitu, yang kalian tahu kan, kalau emang ada orang nonton banteng-banteng ngumpul terus pakai baju merah supaya main-main lah sama banteng. Ya, yang gitu coy, kalian mungkin tahu nonton dari kartun-kartun, tapi ini versi relive-nya, yang dimana bantengnya tuh sampai keluar dari arena gitu, dan menyakiti warga-warga lokal. Dan di filmnya juga ada dilihatin kayak karnival yang gagal gitu, yang dimana gajahnya ngamuk segala macam, pokoknya ditaruh di sini semua. Jadi ya, inti filmnya seperti namanya, Bennett from Television, atau D-Banet dari Televisi. Jadi, ya, pokoknya filmnya itu melihatkan beberapa konten-konten yang gak bakalan bisa kita lihat di TV, yang sangat berutal coy. Oke, lanjut lagi di level 4, kita mulai dengan film berjudul Cannibal Holocaust. Oke, jadi mungkin film satu ini adalah film yang udah banyak orang tahu, dan sangat terkenal, atau dikenal dengan kedisturbingannya yang sangat parah. Seperti namanya, Cannibal Holocaust akan menceritakan tentang sebuah dokumenter yang membuat dokumentasi tentang suku asli Cannibal di hutan Amazon. Tim pertama yang datang ke sana menghilang tanpa jejak, sehingga di awal film kita akan dilihatkan orang-orang baru yang datang ke sana untuk mencari jejak apa yang terjadi sebenarnya kepada orang-orang yang menghilang ini. Singkat cerita, mereka pergi ke pedalaman, bertemu dengan penduduk asli, dan menemukan gulungan film dari orang-orang hilang. Kembali ke New York, rekaman yang didapatkan tadi diputar kembali, dan kita akan dilihatkan full tanpa edit, apa yang sebenarnya terjadi, dan kenapa mereka semua bisa menghilang. Ya, sebenarnya apa yang terjadi, gue gak pengen kasih tahu karena spoiler gitu kesannya, jadi ya kalian coba tonton sendiri aja. Cuman ya, film satu ini beneran disturbing sih, apalagi ya bukan orang suku aslinya kalau emang udah nonton, tapi manusianya gitu yang disturbing menurut gue. Ya, malah spoiler gitu lah. Tapi ya, bagi kalian yang udah nonton, kalian pasti tahu kenapa manusianya ini yang lebih bajigur daripada suku asli Cannibalnya. Dan ya, film satu ini tuh sangat detail parah dari segi grafik dan segi cerita, jadi kalian tuh kayak nonton film asli gitu coy. Saking brutalnya detail film satu ini, si sutradaranya Ruggiero Diodato itu pernah hampir masuk penjara. Ya, beneran. Saking detailnya, mereka pikir salah satu aktor yang main filmnya itu beneran meningsoy gitu. Jadi si Ruggiero Diodato harus telpon mereka untuk mastikan bahwa mereka masih hidup. Ya, beneran gila sih film satu ini. Jadi bagi kalian yang pengen nonton, kalian coba tonton sendiri aja coy. Oke, di selanjutnya ada film berjudul Guini Pig Devil Experiment. Oke, jadi film satu ini adalah film horror Jepang yang rilis pada tahun 1985 yang ditulis dan disutradarai langsung oleh orang bernama Satoru Ogura. Untuk ceritanya sendiri, film satu ini seperti namanya ada eksperimen-eksperimen, jadi kalian tau bakalan ngarah kemana. Tapi ya, kalau emang sinopsinya sendiri, nanti bakalan ada cewek yang diculik dan dibuat eksperimen oleh orang-orang bejat. Dan ya, lagi-lagi karena emang udah masuk di level 4, level yang semakin brutal, detail dalam filmnya juga itu sangat gila banget coy. Ya, walaupun film satu ini cuma settingan, ya nanti bakalan aku jelasin kenapa settingan, tapi kalian kalau emang nonton videonya awal-awal atau kalian gak tau tentang informasi selanjutnya, itu kalian pasti bakalan mikir kalau emang ini adalah eksperimen tot asli coy. Karena ya, detail yang mereka lakukan di dalam filmnya itu gak bisa dipungkiri lagi, kayak kelihatan asli banget. Apalagi nih, apalagi ini film keluar di tahun 1985, di Jepang lagi, bukan di negara-negara barat. Yang kalian tau lah, CGI di tahun-tahun itu masih kayak belum ada co. Jadi ya, nonton filmnya aja, itu bakalan kerasa kalau emang ini tuh asli parah. Ya, tapi gue kagum sih sama orang-orang dulu, karena emang gak ada filter sama sekali, jadi mereka bebas gitu, gak kayak sekarang yang ya kalian tau lah. Jadi ya, akhirnya di tahun 1986, itu ada dilihatin behind the scene-nya coy. Jadi dilihatin mereka beneran ngebuat semuanya tuh secara detail banget. Ya, yang penting at least kita tau lah, kalau emang film satu ini itu adalah film rekayasa yang dibuat sedemikian rupa supaya kelihatan asli coy. Cuman ya, tetep aja film satu ini termasuk film disturbing, asli apa enggaknya, kalian kalau emang nonton pasti bakalan bikin kalian sakit jiwa. Ya gitu lah pokoknya. Oke, di selanjutnya ada Slaughter Vomit Dolls. Jadi ya, film satu ini adalah film horror psikologis eksploitasi yang rilis pada tahun 2006. Filmnya sendiri ditulis dan disutradarai langsung oleh orang bernama Lucifer Valentine, yang menciptakan vomit gore sebagai subgenre baru dalam industri perfilman. Ya, seperti yang genre mereka miliki, video satu ini beneran disturbing parah. Ya, kalian tau lah genre gore itu bakalan seperti apa. Ditambah lagi ada genre vomit, yang dimana kalian kalau emang nonton filmnya ini, bawahnya tuh pengen muntah anjing karena banyak hal-hal yang dilakukan mereka tuh di luar nalar dan tidak bisa dipikirkan lagi. Dan ya, seperti yang kalian tau di Youtube itu enggak terlalu bisa ngeceritain detail karena dolar kuning gitu ya. Jadi gue harus coba hati-hati dengan kata-kata yang gue mainkan. Cuman bener ya, ini adalah salah satu film ter-disturbing yang pernah gue nonton dan ini enggak sama sekali kurekomendasiin karena emang enggak ada tujuan dan enggak ada manfaatnya, faedahnya gitu untuk nonton film satu ini, percaya gue. Ya, bener ya, ini film cuma diperuntukkan untuk orang-orang stres sakit jiwa aja yang berfetis begini. Ya, gue gak terlalu bisa ngejelasin secara detail, tapi filmnya itu, perumpamaannya aja nih ya, kayak kalian nonton A Two Girl One Cup atau One Man One Jar, tapi versi horornya coy. Jadi ya, untuk film satu ini sama sekali enggak kurekomendasiin, tapi kalian kalau emang penasaran dan pengen nonton, itu udah di luar kendali gue, jadi ya silahkan aja kalau pengen nonton coy. Langsung aja di awal kita mulai dengan film Snoff R7-3. Seperti yang kalian tahu, di level 5 ini kita akan semakin dalam, semakin brutal, semakin gila, dan semakin disturbing lagi. Ya, jadi mungkin kalian udah pernah denger film satu ini, yang dimana banyak orang bilang film satu ini adalah film dari Dark Web, atau film ini, film itu. Cuman ya, faktanya yang ada, kalau emang film satu ini adalah film Urban Legend aja coy. Ya, jadi singkat cerita gue udah coba cari sana-sini, nonton film ini, dan itu, yang katanya Snoff R7-3 gak? Cuman gue gak tahu yang mana yang asli, dan setiap film yang gue tonton itu beda semua. Karena ya, dari kabar angin berjalan, atau rumornya, asik. Jadi, film satu ini tuh katanya film ilegal untuk ditonton. Jadi ya, kemungkinan besar file aslinya, atau doxlinya, itu udah gak ada sama sekali di dunia ini, dan disembunyikan oleh FBI mungkin, atau siapalah yang berkewenang, gue juga gak tahu. Ya, intinya film satu ini itu cuman Urban Legend semata coy, jadi jangan gampang percaya ke internet. Cuman ya, untuk konteksnya ini lumayan panjang, atau mungkin kalian pengen gue coba cari-cari beberapa doxlinya, bisa aja sih gue cari kalau emang pengen. Ya, kalian coba komen di bawah aja kalau emang gue pengen buat full videonya tentang Snoff R7-3-1 ini. Oke, jadi itu dia penjelajahan kita di Iceberg untuk video kali ini. Mohon manggap aja kalau emang listnya sedikit untuk video kali ini, karena ya belakangan ini gak tahu kenapa gue gak mood sama sekali buat konten di Youtube coy. Jadi ya buat video semau gue aja sih, gue gak ada patokan atau motivasi buat video lagi. Jadi ya video ini aja, ini gue kasih contoh ya, ini udah seminggu lagi anjir gue record setengah-setengah, terus gue record lagi setengah-setengah, sampai sekarang akhirnya selesai. Ya, belum lagi di edit videonya, itu satu bulan. Gak kelar-kelar coba buat video satu biji doang. Cuman ya gue beneran udah gak ada motivasi buat Youtube gue lagi. Jadi ya bagi kalian yang nungguin, makasih banyak. Semoga kalian suka dengan konten satu ini. Kalau emang gak suka, yaudah gak apa-apa. Dan seperti biasa, kalau emang ada sugesti-suggesti konten, kalian bisa komen aja di videonya atau halilintar ya. Dengan komen di video gue, karena emang gue buat videonya lama buat anjing-anjing. Jadi ya intinya gitu aja, thank you banyak udah support gue. Ya bentar, tunggu videonya 20 menit. Oke, bye-bye anjing.